Halo semua, balik lagi di Bangbong Update Masih bersama Mr. Sam ya Ini padahal udah tayangan buat minggu depan ya ceritanya Sama kaosnya ya? Sama kaosnya, sama rambutnya sama-sama juga Makanya belum mandi bersama Ini di minggu depan Bangbong banyak kehadiran gitar baru Kalau di minggu kemarin ya Yang minggu kemarin Mas Cokro sama Mas Asep itu Bahas gitar lokal Kali ini banyak gitar-gitar yang baru dateng Baru dateng? Ada PRS, Hollow Body? Enggak, enggak dapet gue akhir dulu itu Enggak dapet, enggak dapet gue High-end kan? Enggak dapet, gila baru 10 menit Kemarin gue dapet gue, sumpah Tapi gue di minggu, ngobrol-ngobrol sama gue, lama-lama irang Ya, itu enggak dapet Enggak dapet gue, buat apa Hollow Body gitu Ya itu jual ke gue Ah Udah lah, enggak jadi bikin konten lah Ya gue udah sebel, gue gimana? Udah balik, udah balik Jam 8 lewat dulu apa? Jam 8 lewat 10 abis aja Iya Sayang Udah jadi males gue Ya bagus lah, kita tutup abis ini Terima kasih, jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Oke, ini ada Ini Bangbong Boleh Benar duka ya ini? Bukan itu Satu aja Satu aja Satu aja Ini yang baru dateng di Bangbong Baru dateng Baru nyampe di Bangbong Jadi ini adalah Bangbong update Bangbong update Bangbong update Oke Ada gitar Fender Fender Jazzmaster Wih, ini Jazzmaster apa Jaguar sih? Jazzmaster Jazzmaster Oh Jazzmaster Masa pedagang agak-agak Gua aja yang Bukan ini Gua tau nih Fender ini baru buatan Mexico nih Nomornya tuh FX1121 Nah ini sebenernya gua aja tau loh Oh jadi perbedaannya Sekarang edukasi nih Mumpung ada Mister Sam Kang edukasi ya Kang edukasi Kang edukasi Dan Kang epek juga ya Jadi temen-temen yang Sering berkeliaran ya SCI, SCI audio itu Apa sih ini nih? Pemiliknya nih Samuel X, Y, Z ya SCW, X, Y, Z Apa itu? Apa itu? SCW, X, apa? Nama Kan namanya kan Samuel Christian Wijaya SCW Nah kalo Instagram kan Mau bikin YouTube-nya Minimal 6 huruf Kan ga bisa SCW doang Abis W apa? E, W, X, Y, Z Iya bener Abis W kan X Abis X, Y Abis itu Z ya udah pas kan? 6 Alay banget ya bang ya? Ya udah lah Lanjut banget Udah kali ini Sem, udah sem Karena kita ga alay disini Makasih Oke Berarti kalo Finder made in Mexico itu Dikasih liat bang kamera bang Oke Serial nomernya M ya? Ada yang punya M X gitu M X M itu apa ya? X itu kosong X itu kosong? Iya, jadi Mexico X ini kosong Sebelas Dua 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 kosong Sebelas Oh M X 2011 Kalo yang gue tau kalo Kalo Z kan ada juga tuh Z itu kan 0 Iya Ini 0 juga X dong? Nggak Nggak Kalo 0 itu bisa M M Z 0 ya M Z itu 0 kan? Jadi M Z 7 berarti 0 7 2007 gitu yang gue tau Oh Bener ga sih? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau yang lu paling tau Gak tau Pasti yang ngomongin bener bang Kalo Amerika apa bang? Amerikanya gue tau cuma Kaya Ada N gitu kan N N N7 Kalo gue punya N7 tuh Jadi emang 97 97 Kalo yang N4 Baru tuh itu wasburnu no N4 N4 Iya sih Bener N2 juga ada N2 Iya Oke Cobain bang Ehm Itu apa sih? Mexico Ini Tuning dulu nih Engga Karena lu jago lu ga usah tuning Oh bener juga Oh dia disini ya Kalo buat Jazzmaster dia di depan gitu ya Betul Warnanya apa ya? Sunburst ini ya? Sunburst Three tone ya? Oh nggak sih cuma Gak apa sih? Three tone Oh iya bener Dua apa tiga sih? Tiga teringan Nah Cobain bang Jazzmaster itu biasa Oh dia emang Dia sengaja dia emang dibuat Musik-musik yang ini apa? Dark gitu ya Experimental Iya experimental Experimental Dia emang ini settingannya emang dari publik ke gini emang Settingan senarnya emang begini ya Tuh kan Gila bagus Tuh emang ini Buat musik-musik apa yang apa namanya ya Apa sih? Agnostik Agnostik itu Agnostik Apa itu? Agnostik Ya gitu Pokoknya ini emang Jadi ini settingan ini kalo beli jangan diganti Emang ini udah begini udah Oke Gak boleh diganti tuh? Gak boleh diganti Gak boleh Masalah ngajak orang bisa banggrut sama lo bangbong lo Aduh Ini itu Ini pickupnya agak aneh ya Dia satu pake Oh iya Apa? Ini pickup apa sih Sam satu ini? P90 yang Yang gemuk Iya softbar P90 sama Iya softbar P90 sama Hambaker biasa Iya anjay Ini seri Blacktop ya by the way Oh Blacktop Dia seri Blackcock Blacktop Tapi warna nya gak black ya Blacktop Blacktop itu apa? Ini ya yang kayak hambaker gini ya Blacktop ya Iya Dia serinya agak aneh-aneh gitu deh Ada yang baritone juga telenya Iya yang 3 pickup ya 3 pickup gitu gitu Itu scale nya sama sih dengan fender biasa Nah bedanya baritone Sama scale biasa apa bro saya Jadi kalo fender biasa kan standarnya 25,5 inch 25,5 inch Eh 25,5 inch 25,5 inch Kalo baritone itu biasanya 27 inch Lebih panjang dong Lebih panjang Naiknya lebih panjang Fretnya lebih jauh-jauh Biasanya dipake buat tuning-tuning yang rada lebih rendah Tapi gak harus Kalo pake tuning standar pun bisa ya Bisa Gue punya gitar yang beritone juga Itu dipake buat standar Atau paling gak ya drop day gitu Itu tuh kalo dipake Dengan stema normal Dia lebih Empuk apa lebih Lebih keras Lebih keras Lebih tight Jadi memang buat orang yang jarinya kayak gue nih Yang segede begini Itu bakal lebih cocok memang Mereka beritone-beritone Karena Apa ya Ya jaraknya lebih jauh Jadi gak berasa mepet semua gitu Oke Ini aman ya bang witangnya Aman aman Oke Kita skip sekarang di Samuel Ini item-item Ini berapa sih harganya 8 jutaan 8 juta Buat Sebuah vintage master ini Cakep banget 8 juta Cakep ya Cox ya Waduh gue ngaksir nih Emang sengaja Dia beli aja tuh Sengaja gue gak Ngajak dia buat Ini ada ini nih sih Handlenya ada Ada kayaknya Dia sama kayak Strat gitu gak sih beda 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 Dia ada Gak ada Apa sih Ulirnya Ulir-ulirnya gak ada Oh ini tinggal dicolok gitu dia Tinggal dicolok-colok Alright Sekarang Mau cobain ini Cobain si Ini 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 Squire Apa ya Custom Custom Telecaster Telecaster custom Oh ini custom berarti Ini vintage VM-VM Ini custom-in ya high quality ya Enggak Bukan Maksudnya custom bukan itu Oh Lain saya kan Gajang itu kan Beda 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 Ini baru nyampe nih Belum diganti senap Belum Iya coba tapi kita Oh emang Rista Emang khusus nih Emang buat musik-musik yang dark gitu Iya anak metal banget Kan metal saya betul Ini drop apa nih Wah Drop Z nih Drop S-W-Z nih kayaknya Iya Oh Udah ya Poli-FIA ya Anjaj Gila Poli-FIA Udah Boleh lah Boleh lah Ini dendam dari Bolivia ini Boliv-ia Bukan Bolivia Bollywood ya Bollywood Coba kita lihat ya Spec Pickupnya apa nih P90 juga Tapi beda beda ini ya beda kalau ini jatuhnya ya standar P90 biasa kalau itu kayak lebih lebar yang disebutnya kayak soap bar ini lebih ini yang standar loh berarti kalau itu lebih ke single apa lebih ke hamba kan sih kalau dia sebenarnya P90 itu secara fisik kan single coil memang cuman enggak enggak setipis sama enggak se-dark eh enggak se-bright single coil jadi tengah-tengah dia agak lebih fat tapi noise nya sama enggak dengan single enggak enggak ada beda sebenarnya sih cuman memang tetap-tetap enggak se-silent habata rada-beda rada-beda ini dia konfigurasi juga kayak Les Paul yang volume-volume tone tone jadi masing-masing pick up pada ini masing-masing jadi misalkan kalau kalian pakai ampli udah rada dirty tuh terus mau mau clean tapi nggak punya efek ya yang neck pick up nya agak dikecilin aja volume nya terus pindah langsung clean gitu jadi bisa kayak gitu atau dibikin kill switch oke yang ini dimatin oh iya mirip-mirip Les Paul gitu ya mirip iya konfigurasinya masing-masing pick up sedih-sedih dia sedih sih kalau bisa dibikin kayak gitu kill switch kalau disini bisa nggak sih kalau dia bisa nggak bisa ini cuma satu oh iya volumenya cuma satu masternya ini ini bisa nih Les Paul iya Les Paul atau yang konfigurasinya pokoknya volumenya dipisah bisa kayak gitu oke oke sih jadi square telecaster custom 1,8 nah ini ada stikernya dong bang jadi kalau yang mau beli stikernya eh keren bang ne relik stikernya ne boleh ya kita nggak copotin tapi bang jelek bang copotin bisa ini mah gampang nyopotin bisa ganti pikat ini bisa kok warna putih yang hijau lah pink,pink boleh pink oke sekarang ini nah ini simpan dulu ya saya oke ini gue juga nyobain iya lo cobain ini udah cuning wah ini gitar ini ini anaknya laki banget ini emang pitar ini epiphone Les Paul standar standar itu kayak gipser ya iya iya scanningnya ini apa namanya katanya iya apa open book open book ya open book headstock nah kalau headstock gitarnya iya lo lebih seneng model kayak gimana nih ini mumpung ada ini apa sih namanya sih tiga tiga ini apa sih 3 on 3 sama 6 in line iya kalau lo lebih suka yang mana bang ini apa kalau gue yang normal gini yang 6 6 sederet gitu iya 6 in line kalau lo sih nih sama 6 in line juga lebih dimana enggak enggak ada yang suka model gini misalnya lo ini nih Squire nih Squire ya kan 6 ya sama ada Gibson lo pilih apa kalau untuk untuk dijual lagi Gibson lah iya kurutanya itu gak katanya sukanya ini tidak gitu enggak saya suka enggak 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 jika gua k�elesirim yang tiga- lautan enggak enggak ada yang 26 terkecat kata yang enggak jauh kayak kayak sukaya seti hmm iya makanya kan ada ini nih apa namanya string stratég tapi ini nggak emas ya apa ya oh kalau minggul lalu Minggulan lu ya? Minggulan lu mas ya? Gila seminggu gak mandi gue deh Oh lu gak suka nih? Kurang suka Lebih suka yang sederet gini Apalagi kalo yang 4-2 tuh gue mah lebih bingung lagi tuh yang 4-2 Musikman Oh bass-bass Bukan, biasa 4 diatas 2 di bawah itu agak bingung Udah gitu kan kalo nyari tunernya Tuning mesinnya agak susah ya Mesti dia Mesti kita beli 2 set Kadang-kadang gak bisa gak ada kan Yang atas semua sama bawah semua Makanya Ini banyak yang berkata nih Berkata apa tuh Dryer katanya Sebenernya yang benar apa sih? Lu menyebut ini apa nih? Tuning mesin Lalu lu bilang apa? Tuning mesin? Bukan dryer Tapi ada orang yang bilang dryer Ya selama maksudnya sama sih Kayaknya gak masalah sih Ya kayaknya dia bilang gini Ini apa bang? Puteran Ya selama maksudnya ini gak apa-apa juga Bener Memang bener diputer sih Diputeran gitu Cuma kalo yang mau nama aslinya Ya tuning mesin Tapi kalo orang bilang dryer juga gak apa-apa ya Ya selama ngerti Emang kalo kalo kita keluar negeri bang beli dryer gak ngerti Dryer dikasih hair dryer Iya Pushing Ini kenapa ya dia dinamain dryer ya Orang bilang kenapa ya Cuman disini ya Iya kenapa? Kenapa dryer? Dryer ini sepul ya kan? Iya Kenapa ini sepul? Sepul apa? Maksudnya apa ya? Gak tau Kan mungkin bahasa-bahasa yang tidak resmi mungkin Ini engkol Oh iya Baru tadi Baru tadi Ada orang dateng Tiba-tiba kan kesini kan Bang Jual engkol gak? Engkol apa? Terus gue mikir Kita bukan toko banget Engkol apa nih? Ini bang yang buat puteran Oh langsung fire dia bilang gitu Oh Handle Handle Amulo arm Ini juga apa nih? Grip Tengah gak sih? Gatau ya? Grip Bang beli grip, ini grip tuh ini Fred Jaman dulu belaknya Yang punya ini Dryer Ini grip Terus ini spul Ini tali Talinya juga ya Tali gitarnya juga Bang ini setang Setang kan? Ini tanam besi nih Tanam besi Tanam besi Tanam besi Ini penyebutan aneh-aneh ya Iya Misalnya kalian Biasanya suka nyebut apa ya? Komen di bawah nih coba ya Boleh Iya Penyebutan yang penting artinya sama ya It's okay sebenernya Jadi penyebutan-penyebutan gitar itu di dunia gitar Engkol Namanya engkol Ini namanya sepul Drier Drier Setang Setang Ini grip Tanam besi Tanam besi Bener tanam besi Aduh tanam besi Apalagi ya penyebutan udah kali ya Itu doang ya Udah sih Okay Alright ini gimana sayang? Epiphone aman lah ya Epiphone aman Warnanya cakep nih ini warna apa sih? Cherry bukan? Cherry burst ya Emang cherry burst apa sunburst sih bukan ya? Eh tobako Tobako mah hitam Oh ga hitam ya Oh ini cherry ya Cherry burst Kalau ga salah namanya cherry burst bisa aja salah Nanti kalau kalian lebih tahu ya boleh komen lah Kalau di kamera mungkin dia agak berubah juga kan? Mungkin udah pas di keliatan Bukan kali bang Pokoknya di sini keliatannya kayak cherry burst aja Belakangnya ya begini nih kada merah Cakep ya ini standar by the way ini standar tahun 2012 2012 Dia udah open book nih Kenapa disebut open book Eh 2022 kali? 2012 Eh 2020 sorry 2020 Ya baru-baru tahun baru-baru ini kan Kalau yang open book Epiphone kan Dia udah open book Kenapa ya Disebut open book nih kayak gini Ini kayak buku kebuka loh Buku kebuka gitu Buku kebuka kan begini betul kan gitu Kalau dari samping tuh kan Kayak kamus apa gitu kan Terus ini apa sih namanya? Tuning machine Oke Dia modelnya kayak vintage gitu ya Lukan 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 style Ini apa sih dia sebut? Apa disitu lukan ya? Epiphone doang Epiphone dilaks Ya pokoknya Nah dia ada bahannya kayak plastik gitu Apa sih ini? Ini ya apa? Gading bukan ya? Bukan bukan Roy dong Wah Apa namanya ini? Evory bukannya apa sih? Biasa sih Ya kalau nggak bone Paling Ya sih plastik Plastik Ya plastik Plastik sih ini Gukil sih emang Gila ya Epiphone Sekarang kayaknya lebih Ini sama nggak sih? Sama nggak? Sama nggak bahannya nih? Sama dia Sama ini Sama ini nih Oh Perloid Ini Perloid atau apa? Ini kayaknya sih Apa ya? Sama dia sama Beda Beda Ini Ini nggak tau ya plastik lah pokoknya Kayaknya plastik sih Kalau ini kelas Epiphone Plastik Plastik Cuman Epiphone sekarang Look sih lebih Clank Lebih cakep ya? Lebih cakep ya? Headstocknya begini jadi makin cakep sebenernya Naiknya enak Naiknya tebelnya Nice Nah ngomongin gitar-gitar baru nih Si Bintang juga Ini Affinity Bang Affinity Affinity model terbaru nih Affinity model Ini boleh dicabut Ya kita terahkan ke Master Shader Yang bintang itu luang disini mau Oh iya pasti Sam Low Ini gue pilih Ini Affinity tahun Ini 2000 Berapa tuh? S12 berarti 2021 ya? Apa sih? S12 tuh apa sih? S12 Ya ini S S S12 12 2012 kali ya? Katanya baru Ini baru Ini harusnya nih Apa stok lama? Eh enggak ini SI 2021 Oh SI SI Indonesia gak sih? SI apa Cina sih? Ini crafted in Indonesia Oh iya SI Indonesia bro Design and Semic Indonesia kali ya Semic Indonesia kali ya Mungkin kurang tahu itu Enggak tahu ya Yang tahu serial-serial kalian Kalau soal gitu Nah ini Affinity nih Affinity jaman sekarang Itu beda sama Affinity jaman dulu Apa tuh bedanya? Bedanya dimana? Nah lo lihat Pertama Ini nya dia udah 2 point 2 point pivot knife Sorry Ini Biasanya 6 ya? Biasanya 6 kan? Oh iya biasanya Nek, 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 nek Gue ambilin Affinity deh Jadi Seri ini lebih mahal Jadi orang banyak Banyak juga nih bilang Anjir kok Affinity sekarang mahal banget? Iya Tapi speknya dia udah lebih bagus Udah upgrade Jadi dia mirip apa sama yang standard ya? Iya Standard kan udah gak ada kan Jadi dia penggantinya Standard sekarang langsung dilongkapin aja Kayak VM kan gak ada juga tuh Vintage modified ya Udah gak ada lagi? Udah gak ada, dia langsung ke classic 5 Nah ini Sama Dia standard udah gak ada Sekarang Affinity naik jabatan ya lo Terus ini Flame Iya Flamenya apa atas tuh? Kokil ya? Nah harganya lebih mahal Jadi orang kaget Gila Affinity sekarang ini Kalau gak salah barunya 5 jutaan ini 5 jutaan Affinity sekarang bro Nah iya kan gue jual second ini 3 juta 800 ribu Eh iya 3 juta 800 ribu Orang kaget bang Affinity kok mahal banget Nah Affinity jaman sekarang beda bro Speknya lebih bagus ya Speknya lebih bagus Yang lama tuh berapa kalau Affinity tuh biasanya? Terakhir 3, Barunya atau? Barunya Barunya 3,6an terakhir Terakhir banget nih ya Sebelum sekarang udah mau 5 5,5 ada juga Gila ya Gimana bang? Kasih light kamera dong bang? Kasih kamera Beda ya Affinity Flame tuh apa sih? Api ya? Ya di api Kayak di api-api gitu kan? Flame itu kan? Flame fire ya bang Gimana gak ada ya? Flame fire ya Kayak api-api Maple Tapi belakangnya apa ya? Belakangnya Enggak kan flame kan temen di Iya tau Belakangnya apa di belakangnya? Enggak kayak ash Alder Mau gani enggak? Bukan Kayaknya alder sih dari seratnya sih Yang rada lures-lures begitu sih Oh ini alder Kokil ya? Atasnya flame Flame apple ya Flame apple Ini hamburger single-single Ini keren nih tuh Putih 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 nyambung sama ini ujung ini tuh Ya kan? Close back minggu lalu Ya minggu lalu Jadi dia memang Lebih matching Kalau Tapi ininya hitam gak apa-apa nih? Gapapa Oh soalnya pickupnya Sampingnya kan hitam Ini masih matching lagi kit Ini hitam ya Dotnya hitam Dotnya hitam Dotnya hitam Dot itu yang Jangan lagi kau dekati diriku Agak aneh Dia traksiin di awal Agak aneh ya Oke oke Gimana bang? Menurut tau Affinity sekarang Naik dekat Harganya jadi 3.800.000 Mendingan Nah gini Jadi pertanyaannya gini Mendingan kita ngambil Affinity yang model lama Kan secondnya 3 jutaan lah ya Ah Apalagi ngambil yang Apalagi Daripada ngambil yang Model baru nih 3.800.000 Mendingan yang mana menurut lo? Saat lo udah liat speknya kayak gini ya? Kalo gue Tidak pernah liat spek sih Oke Kalo misalnya Ditanya harganya Gue akan pilih yang lebih murah Oke Ini Affinity laman ya Tapi misalnya kalo di Gue pegang dulu tuh Kira-kira mana yang lebih enak Itu yang Akan gue pilih biasanya Karena kan Secara harga Secara spek kan Mungkin Yaudah cuma di Atas kertas doang kan Mungkin untuk Untuk Pegang kan Orang kan Tiap orang kan Beda-beda semua kan Kalo gue kan Lebih gue pegang dulu baru Bisa bilang Ini atau ini gitu Kalo gue pribadi Nah cuman Kalo lo liat Cakepan mana bang Ini kayaknya locking ya Bukan Cuman kok ini agak aneh gini ya Masuk yang ke dalam Ya agak aneh Vintage Dan partnya emang Lebih Lebih bagus ya Kayaknya partnya ya Bukan part murahan ya Beda kalo Beda banget Oh iya Nah ini Affinity lama nih By the way Makanya Sekarang Yang terbaru Harganya lebih mahal Worth it apa engga Menurut lo Kurang lebih gitu Coba liat kan Depannya Yang lama Masih six screw Iya tuh Yang itu udah two point pivot Lebih gampang di setup Lebih Gampang di balansin Tampilannya juga Iya Terus kalo diliat juga Saddle nih Lebih bagus ini ya Saddlenya lebih Aman Buat Ini ya samping palm nih Kalo yang kayak gini Modelnya kan masih ada yang Screw-screw yang Ada nongol-nongol ya Iya rada tajem Apalagi buat player metal kayak gue Gini dong Pasti Pasti rada luka tuh Nah kalo kayak gini Lebih Mantep Smooth Jadi ada harga ada kualitas Oke lah ya ini ya Oke Kita Dia lebih mahal tapi kita udah Bisa nunjukin ya Kenapa dia lebih mahal ya Karena dia banyak Upgrade-upgrade dari hardware Dari tampilannya juga Lebih Gox ya Dan dia ada stikernya Ini Free online lesson Gila Less gratis Free online lesson for guitar bass Startup trial Less gratis Ih canggih Less sama Lumayan lu kalo beli Ini nih di bangbong Less gratis sama bang bintang Tapi ini ya biar gak gratis Gue copot dulu sekarang Oke berarti menurut lo Sam Harganya naik Affinity Bukan tanpa sebab ya ternyata Ya Naiknya Karena ada upgrade Macem-macem Selain Looksnya Kan atasnya ini pake Flame Apple Terus Ya hardwarenya Dia pake 2 point Tunernya juga Di upgrade Terus ini juga Apa buat Tanem besinya Tanem besi Tanem besinya Ada item-itemnya men Kalo Affinity Biasa kan polos Polosan coklat itu Eh iya Coklat tuh Oh iya Oh iya keliatannya jadi lebih Lebih berkelas ya Lebih rapi Gokil ya Iya naiknya Dia satin Oke Dia Sama sih sama sih Tapi depannya doang nih Depannya ya di closey Jadi secara looks oke Nice Gokil ya Berarti Dia Naik harga Kualitasnya ditambahin Jadi Oke lah ya Oke Gue gak ngeluh Kalo misalkan harganya naik Nah Sekarang ini nih Ini nih yang kita mau komentarin Gue pengen nanya Ini Apa sih Bakus 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 Mirip ya sepintas ya mirip Sektor Nick Johnston ya Iya Sepintas ya Nah Ini yang lagi hype Sekarang nih Untuk brand-brand Sekarang nih Soalnya Dia udah dititik Gitar 3 jutaan Hanya milik dia doang Hah Serius Iya Sekarang kan Kayak Tadinya kan Dalam tanda kotor Nah ini Kita ngomongin bisnis aja Perdagangan ya Iya Tadinya kan Saat orang mau beli gitar entry level Yang 3 jutaan lah Kan Rata-rata beli 3 jutaan lah gitu ya Oke Kejarnya kebanyakan kan Squire Affinity Waktu itu Sebelum Affinity jadi 5 juta kan Iya Kalau nggak bagus Dia yang Ada di belakang nggak terus nih Sekarang dia udah naik 5 juta 3 juta udah nggak ada lawannya gini Oh Ini lagi hype banget nih Dia Roasted bukan nggak Roasted Roasted maple Roasted maple Roasted maple Depannya apa Roastwood Bodinya nggak tahu Nggak kelihatan Ini cakepnya gue suka apa Kayak krim-krim gini Apa Udah kayak Ini kan putih banget Kayak masih baru keluar dari toko Gak sih Ini baru keluar dari apa Nih Belum siap Belum siap Mata kayak udah Udah agak berumur gitu Iya Iya Nggak terlalu baru banget gitu Oke Nah ini lagi hype banget nih Barunya itu Kurang lebih 3 juta 500 ribu Ini Bekasnya 3 jutaan Karena ini masih 3 juta pas nih 3 juta Masih mulus banget kayak baru nih Iya bener Menurut lo Sekarang kita gini Ini Kita mah nggak usah review aja Pasti laku disini men Bener Cuma menurut lo Menurut lo Sekarang dia lagi di track yang bagus nih Kita sekalian sharing-sharing ngobrol Lagi di track yang bagus nih 3 juta 500 ribu Kan nggak ada lagi sekarang pesaing dia kan Di segitu Nggak ada bro SQI itu apa? SQI itu apa? SQI itu apa namanya? Iya SQI gitu ya Iya Itu kan dia masih 2,8 lah ya Iya Yang gue tau emang strat Yang entry level 2 jutaan ada Oke Delta Ada Hex 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 nggak Hex di atas Hex 4 Oh Hex malah 4 kan Hex packnya di atas Oh sama Vena dia Iya dia sama Vena Tapi Vena masih baru banget kan Vena pendatang baru Nah ini Ini yang lagi nggak ada lawannya Menurut lo Dia kan 3 juta 500 ribu ya Apa emang enak? Apa gara-gara emang Emang Lagi nggak ada pesaingnya aja nih Makannya bisa laris manis nih Cobain Cobain ya Balik lagi gue raja kritis sama strat Karena gue nggak terlalu suka strat Ada engkol gue Ada engkolnya Ada engkol ini Ada engkol nya Eh D D split bisa kanhh Nggak bisa Eh coba pencet Gak bisa nih Oh 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 Wih Dalam benakku Waduh Gak bisa di split Berarti ini nyebutnya split coil Split coil, karena kan hambaker dipisah Gimana Sam? Overall nice Yang ajaib ini Split coilnya dia, volumenya gak drop jauh Oke Masih oke Jadi karakternya berubah tapi volumenya gak drop 3.500.000 Ini warnanya apa sih? Seafoam Klorasin Seafoam 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 kan? Gak seafoam Seafoam green Seafoam green Terus peak garden namanya Parchment atau apa gitu Ini bukan mint green ya Bukan parchment Mint green kayaknya coba lo lihat dari sini Ini agak gelap sih Gak tau kalo kalo itulah Disini sih agak hijau ya Iya Kalo ini H yang bener H yang white gitu-gitu Nah sekarang gini Kalo beli baru 3 stanky Menurut lo oke gak? Beli baru 3 jutaan 3,5 ya Kalo ngasih 3,5 3,7 Barunya lupa Oke Spek dengan spek ini Ya boleh lah Aman lah ya Aman Kalo baru Kalo baru lo tetep mau beli Kalo baru Boleh lah Buat Buat di segitu masih oke lah Oke lah ya Berarti dia emang Gak cuma karena Gak ada pesaingnya Tapi emang cukup Oke lah ya Si bagus ini lah ya Oke lah Aman lah ya Aman Nah kalo bekasnya 3 juta Iya karena masih Ini kalo gue lihat kan emang bener Gak ada Kayaknya gak ada sama sekali ya Gak ada sama sekali ya Gak ada Mas Hardy ya Guaduh Mas Ala Mas Alan Masalah 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 Gak ada gak ada Ini bener Ya udah bener kayak beli bar Ini berapa? Udah berapa lama ini? Kata yang empunya terdahulu 3 bulan ya Oh 3 bulan mah Mure ya 3 juta doang ya Mure 3 bulan Oke 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 Mantap semua Mantap Ini nyebutnya ini Nyebutnya apa sih Nyebutnya ini Hambucker Sama ini Kalo ini Sebenernya sama beda sih Sama Sama Cuma bedanya Ini humbuckernya pake cover Pake nickel Nickel cover Ngaruh gak itu secara ke suaranya? Ngaruh Pokoknya benda apapun yang mengaruhi magnet Itu ngaruh ke soundnya Enggak Cuma kenapa alesannya dia cuma keluarin disini Ini ujungnya Yang ini soalnya adjustable Bisa diatur tingginya Jadi misalkan kalo volume senarnya Enggak balance Bisa dinaikin individual Oh ini bisa dinaikin ini? Bisa Pake obeng min kan? Obeng yang iya Oh ini ga bisa Ini fixed Ini semuanya slug biasa Bukan yang adjustable Oh ini bisa Iya Oh baru tau gua loh Jadi misalkan senarnya volume yang gak balance Oh Di satu senar doang itu bisa dinaikin Hmm bener Nah ini ngaruh ke overall soundnya memang Karena Ini bikin pick up nya jadi kayak Ehm Lebih Apa ya? Lebih Rada lebih campreng sebenernya sih Gak Dan gak se fokus kalo dilepas begini Kalo dilepas begini kan semua magnetnya tuh fokus Direct ke senarnya kan? Gitu tuh jadi kayak Apa ya? Ngebullet ke semuanya gitu Jadi mikrofonik Hmm Rada-rada lebih begitu Sama ya tadi Kalo buat gua pribadi Lebih Rada cempreng soalnya Ngaruh ke feedback gak sih? Ngaruh Selalu lu pernah punya Yang kan beli blut Lu gak tau merknya apa Dipake Set Fitback mulu Terus akhirnya dicopot Ilang Lu ngaruh juga itu Ngaruh Terutama kalo misalkan Pick up yang pake cover ini Enggak di wax Waxing Dilin Harus diceluk lilin kan Biar gak ada gap di dalem Kalo misalkan ada gap Udara sedikit ya di dalem Itu kan geter tuh Feedback Ooooo Itu Gitu loh Oke oke Jadi ini adalah Yang belakang ini gak tetep tangan ya? Yang mana? Ketutupan-ketutupan sama ini Ya Jatuhnya kayak nyatu sama covernya semuanya Kalo ini kan Dia direction Apa? Bener Presenar banget tuh Iya presenar Ini Ngebullet ke semuanya gitu Jadi kayak microphone Kayak gitu lah Kayak gitu lah Oke udah ngerti Bang Bintang Ada lagi yang mau ditanyain? Sepertinya sudah kita tutup sekarang Terima kasih Oke udah gitar dulu ya Udah beneran Iya udah Udah gak ada lagi Bang Udah ini tadi udah beberapa gitar Thank you temen-temen yang telah menonton Jadi ini adalah barang-barang yang baru masuk di Bangbong Musik Bekasi Semua barang-barangnya udah kita cek Aman semua Dan berfungsi ya temen-temen tadi Bang Mas Bintang nyobain Bro Sam cobain Berfungsi dengan bener ya Nice Iya Jadi walaupun kita juar bekas tapi Tetap dijaga kualitasnya Oke Thank you Oke